Untuk mengetahui perkembangan kasus ini, pemerintah kita telah terhubung dengan kontributor MBTV Jawa. Selamat siang Jawa. Jawa bisa dijelaskan bagaimana polisi kemudian mengamankan kendaraan bodong tersebut. Apakah ada perlawanan atau kendaraan disembunyikan atau seperti apa sebetulnya pada saat upaya pengamanan kendaraan-kendaraan promotor tersebut? Selamat siang Jawa. Dan polisi kemudian melakukan suiting di kampung di wilayah kesempatan Sukolilo. Di mana dalam pemeriksaan kemarin tersebut, polisi mengamankan 33 unit kerja motor dan 6 unit mobil yang ditenggarai bocong. Yakini polisi masih terus melakukan pemeriksaan terkait kelengkapan surat-surat kendaraan yang beratasi dari rumah warga. Dalam pemeriksaan tersebut, tidak ada perlawanan mengingat polisi yang datang ke lokasi bersama jajaran cukup banyak. Sehingga warga pun dalam jajatan tersebut, warga hanya mengikuti perintah dari aparat pemulisan dalam petita saat pemeriksaan. Sebenarnya dalam pembungan jajaran jajatan, jajatan rasu, jajatan dan pulih sapati di lokasi wilayah kesempatan, wilayah kesempatan tersebut. Sebenarnya untuk mencari nama-nama para warga yang terlibat dalam aksi main hakim yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Oke, Jemaah. Tetapi diamankannya lebih dari 30 kendaraan bermotor ini seakan-akan menjawab kecurigaan warga net, menjawab kecurigaan isu-isu yang sempat beredar di media sosial bahwa ada satu kampung di kawasan Pati yang memang menjadi lokasi tempat penadahan kendaraan. Seakan-akan menjawab keresahan tersebut. Tetapi saat pengerebekan, apakah ada orang juga yang dibawa untuk diberiksa oleh pihak kepolisian? Ya, terkait mengamankan puluhan unit sepeda motor dan mobil tersebut. Benaranya polis sapati kemarin memburu warga. Namun dalam pengerebekan tersebut, mengamankan sebuah kendaraan yang dibawa ke sini, polisi tidak mengamankan warga. Hanya saja sampai hari ini, tajang ini, jumlah warga terus berdatangan di set restrim Poresta Pati untuk dimintai keterangan terkait kelengkapan kendaraan yang dibawa Poresta Pati beberapa waktu yang lalu. Warga pun diminta untuk menunjukkan surat-suratnya, jika memang benar kendaraan tersebut yang diangkut oleh pures kecerahan pihak kepolisian, benar-benar kendaraan yang lengkap dan lengkap dengan sesuai kendaraannya. Oke, Jemaah kalau kami mencermati, begitu dari layar, begitu plat nomornya ada yang H, ada yang T, ada yang K. Dari pengamatan yang ada di lapangan, begitu, kendaraan-kendaraan yang memang tertempel, begitu plat nomornya, walaupun sebagian juga tidak ada yang tertempel, berasal dari wilayah mana saja. Benarkah ini justru berasal dari wilayah yang berbeda-beda di luar pati? Ya, memang benar, Agung. Dari informasi yang kami terima, Poresta Pati menyebutkan memang banyak plat nomor kendaraan dari luar daerah yang lalu-lalang di wilayah Kecamatan Soekowilo. Meski demikian, polisi belum bisa memastikan kendaraan tersebut, memang apakah kendaraan bojong atau bagaimana seperti yang rame diperbicaraan di beberapa air-air ini, polisi pun masih terus mendalami dan meminta kelengkapan pura-pura kendaraan. Selain dari daerah tim Jatantra Polita Jatang dan tim T, tim Polres Rapati, saat lantas Polres Rapati pun juga ikut melakukan rajinnya kendaraan di wilayah Kabupaten Pati, terutamanya menjari-menyasar di wilayah Kecamatan Soekowilo dan wilayah-wilayah lainnya yang memang kegiatan tersebut rutin dilakukan dari Polres Rapati untuk memenuhi kelengkapan curat-curat kendaraan bermotor yang di jalanan. Jamaah, barangkali Anda juga sempat melakukan audiensi dengan pihak kepolisian di sana, fakta apalagi yang kemudian terungkap dari penangkap atau pengamanan 33 kendaraan bermotor ini, apakah diketahui juga sejak kapan sebetulnya ada dugaan penandahan kendaraan bodong di wilayah Pati ini? Sejak kini kami dari para media masih terus berusaha menginfirmasi dari pihak kepolisian di Bajaran Polres Rapati. Informasi yang kami terima masih sebatas bahwa keberadaan motor-motor bodong di wilayah Kecamatan Soekowilo memang sudah ada sekiranya beberapa tahun yang lalu, namun hal tersebut belum bisa dipastikan keberadaan tersebut, apakah itu ada permainan oknum dalam periswa jual-guling dalam bodong di wilayah Kecamatan Soekowilo, apakah ada pihak yang lain. Terakhir barangkali Jamaah terkait dengan pelaku pengaruhakan yang masih kabur, apakah di tengahnya pelaku kabur keluar daerah atau seperti apa informasinya terakhir? Ya, Lung. Seperti di layar kaca berumur lalu, memang jajaran tim Jatana Poljah Jateng dan Polres Rapati masih terus mengejar para pelaku yang sudah dikantongi. Mengingat di saat ini terus dikerahkan jajaran polisian untuk mengejar para pelaku, di mana 4 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka, 35 warga sudah diperiksa sebagai keterangan saksi, dan polisi pun sudah meminta keterangan para saksi-saksi yang lain. Di mana sampai saat ini, polisi meminta agar warga yang terlibat dalam terekam dalam layar video yang beri tersebut untuk menyerahkan jiri, mengingat polisi sudah mengantongi nama-nama warga yang kemarin didatangi rumahnya satu-satu oleh pihak kepolisian untuk menyerahkan jiri. Begitu, Agung. Baik, identitas para pelaku, apalagi yang terekam begitu di dalam layar kaca yang sempat viral, begitu ini sudah dikantongi oleh pihak kepolisian. Terima kasih, Jemah. Atas laporan Anda, kita nantikan update selanjutnya dari Anda. Selamat siang, selamat kembali bertugas. Tragedi pengeroyokan rombongan bos rental mobil di Kabupaten Pati, Jawa Tengah masih menyisakan duka mendalam. Dari empat korban, satu orang dinyatakan meninggal dunia, dan tiga lainnya hingga kidepah sindirawat intensif, dan menjalani operasi di RSUD Suwindo, Pati. Tragedi pengeroyokan rombongan bos rental mobil di Kabupaten Pati, Jawa Tengah masih menyisakan duka mendalam. Dari empat korban, satu orang dinyatakan meninggal dunia, dan tiga lainnya hingga kini masih dirawat intensif dan usai menjalani operasi di RSUD Suwindo, Pati. Mendapat perawatan dari rumah sakit hingga kini ketiganya masih tergulai lemas, dan belum bisa dimintai banyak keterangan atas tragedi yang terjadi pada Kamis pekan lalu. PLT Direktur RSUD Suwindo, Pati Hartotok, mengatakan, satu dari tiga pasien yang dirawat saat ini sudah melewati masa kritis dan telah menjalani program pemulihan. Hanya saja, mereka masih trauma, belum bisa berbicara banyak. Yang tiga masih dirawat. Yang satu, cedera keluar ringan. Yang dua, hari ini operasi ya Pak? Hari ini operasi. Yang dua, gitu. Itu kabarnya kemarin belum sadarnya Pak atau gimana? Sudah, sudah. Cuma memang yang satu itu kurang kooperatif. Mungkin masih trauma ya. Trauma ketika diperoyok itu sehingga diam. Kalau ditanya petugas, menjawab. Tapi kalau tidak, diam. Tapi bagus. Bisa di, mungkin ada sedikit Pak, mungkin dari kursi muka-muka dan seperti apa bisa di? Saromong saja Pak? Saromong kondisinya baik, baik. Yang dua, hari ini operasi, program. Di program operasi. Sementara itu, pihak kepolisian berkomitmen mengusut tuntas kasus pengeroyokan yang menewaskan bos rental mobil di Sukolilopati, Jawa Tengah. Kapolda memperingatkan pelaku pengeroyokan yang lain agar segera menyerahkan diri. Hingga saat ini, polisi sudah menetapkan empat orang tersangka. Dan dimungkinkan, tersangka akan bertambah mengingat polisi juga sudah mengantongi identitas calon tersangka lainnya. Jamaah, BTV, Kabupaten Pati, Jawa Tengah